Masih seputar olahraga, Saudara Persipura-Jayapura optimis akan tetap bertahan di kompetisi Liga 1. Tim Mutiara Hitam akan memaksimalkan dua laga tersisa untuk bisa lolos dari zona degradasi. Meski berhasil merahai kemenangan krusial di pekan ke-32 Liga 1 kontra PSS Sleman akhir pekan lalu, posisi Persipura-Jayapura masih belum aman untuk bisa lolos dari jurang degradasi. Persipura yang berada di posisi ke-16 masih berpeluang keluar dari zona degradasi dengan syarat harus mampu menyapu bersih dua laga tersisa. Meski terbilang sulit, manajemen Persipura optimistis timnya dapat keluar dari zona degradasi. Saya yakin dan percaya Persipura akan lolos dari degradasi. Besok saya akan berangkat ke Bali, memberikan support kepada tim Persipura-Jayapura. Mohon dua restu dari seluruh masyarakat Papua dan pencinta Persipura-Jayapura. Hasil positif di laga sebelumnya diharapkan menjadi suntikan bagi Persipura untuk meneruskan tren kemenangan. Dan seberapa pertandingan yang yang keblakan kita bisa dapat poin dan sekaran si sa dua pertandingan kita pasti positif, no? Kita harus berjubah seperti saya bilang dan sebeboha yang 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 laluan saya seperti baritoh dari PSI bisa dilan poin. Di dua laga terakhirnya, Persipura akan melawan PSI Semarang dan Persita Tangerang di pekan ke-33 dan ke-34. Bila terpreset, Persipura akan menemani Persera Lamongan dan Persiraja Banda Aceh yang telah resmi terlempar ke Liga 2 musim depan. Filih Rahmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua Kompas TV, 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 Terima kasih.